Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya ibal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in Ammabad Pemirsa sahabat TV-mu yang dirahmati Allah SWT Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda di kesempatan hari ini Dalam program yang kita cintai, Tadabur Al-Quran Mari kita membahas, membuka ayat-ayat Allah sebagai petunjuk bagi kita semuanya Dengan harapan kita akan hidup lebih tenang lagi Dan mendapatkan rida dari Allah SWT Amin Mari kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sebuah prinsip hidup ya Mari tetap kita berkarya, melakukan sesuatu Apa yang bisa kita lakukan dan tentu kita harapkan bermanfaat untuk orang lain Dan narasumber yang sudah hadir di studio adalah Ustaz Haji Fahmi Salim MA Yuk kita jumpai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sekali ketemu lagi Ustaz pada kesempatan hari ini Kemarin kita selesai satu episode, kita lanjutkan kembali Kita mencoba untuk memahami ayat-ayat Allah Tentang hari ini surah Al-Insira Ustaz ya Untuk lebih jelasnya Ustaz Fahmi Salim akan menjelaskan kepada kita tentang prinsip terus berkarya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurin dunia wad din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Pemirsa sahabat TV-mu yang dirahmati Allah SWT Kita bergembira sekali, bersyukur pada Allah Pada hari ini, kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Tadabur Al-Quran Sebagaimana program Tadabur Al-Quran ini ingin kita laksanakan Yaitu motivasinya tidak lain adalah untuk menggerakkan setiap dimensi amal kehidupan kita ini Berdasarkan nilai-nilai dari Al-Quran Al-Quran berbicara tentang solusi-solusi hal-hal yang kadang tidak kita fikirkan Dan itu menjadi prinsip hidup kita Nah, salah satu prinsip hidup yang ditekankan di dalam Al-Quran adalah Yang kadangkala kita abaikan atau kita lupa terhadap prinsip ini Yang ini digali dari Al-Quran Bahwa kita tidak boleh kosong Dalam hidup ini kita tidak boleh diam Hidup ini harus terus bergerak Selesai dari satu pekerjaan kita harus beranjak kepada pekerjaan yang lain Jangan sampai ada kevakuman Karena kevakuman atau diam tidak bergerak itu menyebabkan kita berbuat sesuatu yang nanti akan ada celah bagi setan untuk masuk Itu yang dikhawatirkan Sebab itu selalulah isi Dengan kesibukan berkarya Nah, inilah yang prinsip yang dinyatakan secara lugas di dalam Al-Quran Jika kamu selesai dari suatu urusan Maka berusaha lah dengan kuat untuk melakukan urusan yang lain Tetapi ada dimensi yang lain Dimensi uhrawi, dimensi ilahiyah Membingkai amal yang tadinya kita harus sibuk dengan urusan-urusan Dunia tetapi tetap dalam bingkai koridor Hanya kepada Tuhanmu Allah SWT kalian harus berharap Artinya ada kombinasi antara kerja Kontinuitas kesinambungan kerja Berkarya dengan harapan itu hanya kepada Allah SWT Ya, digantungkan kepada Allah Karena Allah yang maha menentukan Berhasil tidaknya suatu usaha kita Ikhtiar kita Nah, disinilah ada unsur yang saling mengisi Antara ikhtiar kita sebagai manusia Untuk berbuat sesuatu dengan Menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT Nah, kalau kita berpikir dalam bingkai seperti itu kan nyaman Nah, kita lihat disini Konteks daripada ayat tersebut Ada di dalam surah Al-Incirah Alam nashrah laka sadrak Wawadakna anka wizrak Alladhi anqadha zahrak Warofa'na laka zikrak Ayat ini Menurut Banyak para ulama Dalam menafsirkan ayat surah tersebut Itu berisikan Surah Al-Syarah ini berisikan apa Ingatan kepada perhatian Allah bagi Rasulnya Dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan kegundahan Kesulitan dari Rasulullah SAW Dan memberikan kemudahan Kepada Nabi SAW Agar beliau mudah dan ringan langkahnya dalam mengemban amanah dakwah Dari Allah SWT Isilah alam nashrah Bukankah tidakkah kami yang memberikan Kelapangan Kelapangan dada bagi Muhammad Karena saking beratnya ya Beban yang di Dan kami hapuskan Dari engkau Beban dosa itu Yang membuat Punggungmu itu terasa berat Dan kami angkat Derajatmu Ini sebenarnya surah Al-Insurah ini memberikan Ketenangan ya Ketenangan jiwa kepada Rasulullah SAW Dalam mengemban dakwah yang begitu berat Yang kalau kemarin sempat kita sebutkan Ketika kita bahas masalah istiqamah itu adalah Jalannya sangat sulit Sangat terjal Berliku-liku Godaannya Godaannya Nabi ditawari harta Ditawari wanita Ditawari jabatan kedudukan Luar biasa Ya Maka Beban ini harus dibagi Tidak bisa beban itu Sendirian Rasulullah pun ketika mengawal itu semua sendirian Tapi lalu kemudian Allah berikan kemudahan Istrinya mau beriman Iya Sehingga ada berbagi Ada kesejukan Kesejukan Diberikan apa Kenyaman Ketenangan oleh istrinya Bahwa yakinlah itu adalah Allah SWT memberikan wahyu Nah mulai ada Semangat lagi Semangat Kemudian muncul cobaan yang lebih berat Yang lebih berat Maka Allah menurunkan firman ini Surah Asyarah ini Untuk meringankan beban yang dirasakan oleh Nabi kita Maha S.A.W Nah menariknya di akhir ayat Di akhir surat itu Yang isinya adalah untuk meringankan beban Rasulullah S.A.W Itu ada perintah Fa'ila faraqta fan sob Jadi Nabi saja ketika Menghadapi Urusan yang begitu berat Kalau sudah selesai Maka Ayo kerja lagi Jangan diam Jangan diam Jangan berpangku tangan Jangan Bermalas-malasan Jangan bermalas-malasan Sebab urusan Memperbaiki umat ini Itu Begitu banyak Tidak bisa kita Berleha-leha Tidak bisa kita Santai Jangan mengabaikan waktu Jangan mengabaikan waktu Kenapa? Karena Ada seorang ulama yang mengatakan Al-wajibat aksaru minal awqat Kewajiban-kewajiban kita Ini lebih banyak daripada waktu yang tersedia Waktu 24 jam itu Tidak cukup sebenarnya Untuk memikirkan Dan membuat aksi Program nyata Untuk Memberesi Masalah-masalah umat Memberikan Pemecahan Masalah-masalah Yang kita hadapi Itu tidak cukup Maka Diajarkanlah Oleh agama Bahwa Apabila kita selesai Dalam satu urusan Maka harus segera Beranjak ke yang lain Ini semua Demi umat Semua Untuk Keberhasilan Da'wah Islam Ya baik Nanti kita lanjutkan kembali Ustaz Fahmi Bagaimana juga Kita memahami Posisi kita Sebagai manusia Di antara manusia yang lain Bagaimana kita bisa Bermanfaat Untuk orang lain Dengan karya-karya kita Baik Sahabat TVMu yang dirahmati Allah SWT Kami akan lanjutkan kembali Pada segmen yang kedua Setelah informasi yang berikut